Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemiyarsa selamat berjumpa kembali dengan channel youtube Dongeng Nusantara Pada kesempatan ini saya Bang Elgi akan melanjutkan Cerita si penidur bagian ke sembilan Terima kasih kepada semua subscriber yang selalu setia mengikuti Selamat mendengarkan Setelah dapat tanah itu katanya kepada anak angkatnya Durahman sungguhpun sekolahmu sudah tamat dan kajimu sudah cukup Masih ada juga perintahku yang harus kamu kerjakan Apakah perintah bapak itu Tanya Durahman Katakanlah boleh saya kerjakan dengan segera Maksudku tidak membuka tanah untuk ladang Dan orang yang mengerjakan tidak ada lain Hanyalah kamu Aku sudah dapat sebidang tanah yang subur Bagaimana pendapatmu Baiklah pak saya bersedia mengerjakannya Bapak tunjukkanlah tanah yang akan dijadikan ladang itu Karena saya tidak bersekolah lagi Saya tentu dapat bekerja dari pagi sampai petang Sehabis waktu itu bolehlah saya pergi mengaji Semenjak itu Durahman bertanilah ia sangat rajin membaca buku-buku tentang bercocok tanam yang dibeli bapak angkatnya Segala nasihat yang ditemuinya dalam buku itu diturutnya baik-baik sehingga banyak sekali hasil kebunnya Hasil ladang itu dipungut Durahman lalu dijualnya ke pasar Durahman mendapat banyak uang karena hasil ladangnya berlipat ganda dari hasil ladang orang lain dan uang itu diserahkannya semua kepada bapak angkatnya Kemudian tanam-tanamannya digantinya dengan yang lain Demikianlah dibuatnya berturut-turut Durahman sudah banyak tahu bersekolah, mengaji, dan bertani Hanya beternak dan berniaga Belum lagi dicoba Tetapi sudah diketahuinya juga dari dalam berbagai macam buku yang dibacanya Pada suatu malam sesudah makan minum Pak Guru berkata kepada Durahman Durahman, bagaimana ilmumu tentang bercocok tanam? Sudah paham kah? Sudah juga sedikit-sedikit pak Jawab Durahman Kalau sekiranya kamu tidak disini Sudah dapatkah engkau berusaha sendiri? Tanya bapak angkatnya pula Mudah-mudahan pak, sudah agaknya Tentang agama bagaimana pula Sudah juga sekadarnya pak Sudah berapa tahun gerangan kamu tinggal disini? Kalau saya tak salah Sudah lebih dari enam tahun pak Tidak inginkah kamu Tidak bertemu dengan ibu bapamu Dan melihat kampung halamanmu Durahman diam seketika Kemudian katanya perlahan-lahan Ingin sangat pak Tetapi janji saya dengan bapak Belum sampai Tentu bapak takkan mau memberikan barang Yang bapak janjikan itu kepada saya Sebab itulah perkara pulang Tidak saya sebut-sebut Kalau barang itu saya berikan sekarang Akan pulangkah engkau? Kalau dengan izin bapak dan emak Memang saya sudah amat ingin Melihat orang tua saya Entah mereka masih hidup Entah tak ada lagi Sebab sudah sekian lama Saya tak pernah mendengar kabarnya Dia pun tentu sudah sangat rindu Tidak bertemu dengan saya Kalau dia masih hidup Maklumlah bapak Anaknya yang laki-laki Hanya saya seorang Waktu ia berkata Yang penghabisan itu Air mata Durahman jatuh Berlinang-linang di pipinya Ia tunduk akan menahan tangisnya Tetapi tubuhnya tanpa jua Bergerak-gerak Karena terseduh-seduh Pak guru Dua laki istri amat kasihan Melihat anak angkatnya demikian Pak guru lalu berkata Sudahlah Durahman Jangan menangis juga Senangkanlah hatimu Waktu yang engkau nanti-nanti Telah hampir tiba Lusa boleh engkau pulang Tidak pak Saya takkan pulang Jika sekiranya Karena kehendak saya Bapak memberi izin Tidak Karena kehendak engkau Tetapi karena kehendak kamilah Engkau pulang Dengarlah Durahman Dahulu aku berjanji Akan memberi engkau Sebuah periuk Dan sebuah peti Yang dapat mengadakan makanan Dan pakaian Bukan Benar pak Nah periuk dan peti Yang aku janjikan itu Sesungguhnya telah engkau terima Hanya barang itu masih kecil Dan belum berapa Mendatangkan keuntungan Tetapi jika barang itu Telah besar Dan pandai Dan pandai Sungguh Tentang adanya kedua barang itu Maka ia pun tidak Membantah Pada pikirannya Hal itu tentu Suatu muslihat saja Tetapi muslihat apa Yang dimaksud Bapak angkatnya Dengan kedua barang itu Ia tak tahu Sekarang Bapak angkatnya Mengatakan Ia sudah menerima Barang itu Apakah yang diterimanya Entah barangkali minum Entah barangkali Minum makannya Petang dan pagi Serta pakaian Yang dibelikan Bapak angkatnya itu Saya Telah mengira juga Engkau akan heran Mendengar kataku Kata Bapak angkatnya Tetapi hal itu Takkan susah Engkau memikirkannya Engkau tentu Telah merasa juga Bahwa barang hikmat itu Sesungguhnya Tak ada Sebenarnya Demikian Aku katakan ada Hanyalah suatu muslihat juga Tetapi bagiku Besar sekali Artinya Karena muslihat itu Baik hasilnya Sekarang Dengarlah Kuterangkan Coba Dengarkan Baik-baik Adapun yang Kunamakan Barang hikmat itu Ialah ilmu Dan amal Serta kemauan Karena dengan ilmu Dan amal itu Sucilah hidupmu Daripada segala Kejahatan Pekerjaan yang jahat Tentu takkan Mau engkau mengerjakan Sebab engkau Telah tahu Akibatnya Kemauan itulah Yang menyebabkan Engkau Menjadi orang Yang suka berusaha Yang akan Menyelamatkan hidupmu Di dunia Pendeknya Dunia akhirat Engkau tak ketinggalan Lagi Untuk akhirat Telah engkau Pelajari ilmu agama Untuk dunia Engkau telah bersekolah Sekolahmu itu Telah dapat Engkau pergunakan Untuk membangun Kemauanmu berusaha Kemauan berusaha Itulah yang Perlu bagi kita Kalau tidak Dengan usaha Dimanakah Kita dapat hidup Selamat Engkau berladang Itulah usaha Namanya Sekarang Telah kita Penguat hasilnya Engkau tentu Tak mengira Bahwa hasil usahamu itu Tak berapa Kurangnya Dari seratus rupiah Uang itu Kukumpul-kumpulkan Untukmu Inilah dia Kemudian Bapak angkat Durahman Mengeluarkan Sepundi-sepundi Uang Lalu diletakkannya Di hadapan Anak angkatnya Uang ini Bolehlah Engkau pergunakan Untuk pembeli Pakaian Atau apa-apa Yang perlu bagimu Katanya Kemudian Nah Itulah Yang kunamakan Periuk Dan peti hikmat Dari dalamnya Dapat kita Keluarkan Makanan Dan pakaian Betul Belum dapat kita Kehendaki Banyak-banyak Daripadanya Karena seperti Kukatakan tadi Ia masih kecil Tetapi Jika engkau Telah besar Dan kemauanmu Bekerja bertambah-tambah Akan puaslah Engkau Memunguat hasilnya Nanti Sebagai penutup Sebagai penutup Kukatakan Kukatakan Kepadamu Pakailah Periuk Dan peti hikmat Itu dengan amal Artinya Segala ilmu Yang engkau Tuntut Selama 6 tahun ini Usahakan Dan amalkan Dengan sungguh-sungguh Dan Ihtiarkanlah Supaya bertambah-tambah Juga Banyaknya Amalmu Insyaallah Tuhan akan Memberkati engkau Sekarang Ambillah uang itu Dan pergilah Besok ke Pekan Membeli apa-apa Yang kamu suka Untuk buah Tanganmu pulang Selesai Pak guru Berkata-kata Durahman duduk Bersimpuh Dan menyembah Di hadapan Bapak angkatnya Ia menangis Sejadi-jadinya Apa yang ditangiskannya Ia sendiri Tidak tahu Entah karena Besar hatinya Entah karena sedih Sebab Akan bercerai Dengan orang tempat Dia berhutang Budi itu Air matanya Tak dapat ditahan-tahan Pak guru Laki istri Hanya tersenyum-senyum Sambil menengadah Karena air matanya pun Telah berlinang-linang Pula Setelah Tenang hati Durahman Berkatalah ia Ya pak Segala nasihat Bapak Tidak saya ingat Sampai mati Durahman Menangis pula Dengan apalah Kiranya Akan saya balas Budi Bapak dan ibu Emas tidak ada Pada saya Kuang pun tidak ada Lain tidak Hanya Tuhan Yang maha kuasa Saya Akan membalas Kebaikan budi Bapak ibu Sudahlah Durahman Sama-sama Kita serahkan Kepada Tuhan Budi kami Janganlah engkau Sebut-sebut Dua Itu hanyalah Perbuatan biasa Yang harus dikerjakan Oleh tiap-tiap orang Nah Ambillah Uang itu Sudah itu Pergilah Tidur Karena hari Telah larut Malam Mula-mula Durahman Berasa berat Hatinya Menerima uang Karena telah Berlebih-lebihan Amat kebaikan Bapak angkatnya Itu Tetapi Karena dipaksa oleh Pak guru dan istri Dengan sangat Lalu diterimanya Juga Keesokan harinya Pergilah ia ke pekan Membeli apa-apa Untuk dia Dan untuk Ibu bapaknya Pada malamnya Akan berangkat Sibuklah Durahman Mengemasi Barang-barangnya Kitab-kitab Dan pakaian Ibu angkatnya Sibuk menyediakan Perbekalan Setelah selesai Makanlah mereka Bersama-sama Berkatalah Ibu angkat Durahman Mungkin Tinggal sekali ini Kita Makan bersama-sama Dengan Durahman Besok pagi Ia pulang Ke kampungnya Tidak Ibu Jawab Durahman Besok pagi Saya hendak makan juga Bersama-sama Dengan ibu Dan bapak Serta adik-adikku Dan lagi Kalau saya masih hidup Saya akan datang juga Melihat ibu Dan bapak Kemari Syukurlah Kalau begitu Pikiranmu Jawab Ibu Angkat Durahman Semalam-malam itu Durahman Hampir-hampir Tak dapat tidur Makin dekat Waktu perceraian Makin Kalut Rasa hatinya Pagi itu Sekali lagi Durahman Makan bersama-sama Dengan keluarga Pak guru Di halaman Telah menanti Dua buah Bendi Sebuah Untuk membawa Barang-barang Dan sebuah Untuk dipakai Durahman Nah Durahman Kata bapak guru Sambil mengulurkan tangan Selamat jalan Ya Kami tak dapat Mengantar kamu Sampaikanlah salam Kami kepada orang tuamu Durahman Mencium tangan Bapak Angkatnya Ia tak dapat Menjawab Kerongkongannya Serasa terkunci Air matanya Jatuh berderai-derai Membasahi tangan Bapak Angkatnya Istri guru Dan anak-anaknya Menangis pula Hatinya amat sedih Bercerai dengan Anak angkatnya Itu Kak Durahman Kata anak guru Yang masih kecil Lekas balik Jangan lama-lama Ya Baik Dik Jawab Durahman Dengan pilu hatinya Tinggal baik-baik Ya Dik Tak lama Kakak pergi Kakak lekas balik Iya Jawab anak itu Sambil menyapu air mata Setelah mencium Pipi anak kecil itu Durahman Berangkatlah Sebelum hilang Bendy itu Dari pemandangan Pak guru Anak-beranak Masih berdiri juga Akhirnya Bendy Durahman Tak kehilang Tak kelihatan lagi Dan pak guru Baru masuk Ke rumahnya Setelah beberapa hari Di jalan Sampailah Durahman Di kampungnya Betapa suka cita Hati orang tuanya Tak dapat diperikan Sebagai keluar Dari kubur Durahman Pada perasaannya Malam itu Banyaklah Kawan-kawan Durahman Yang datang Berkunjung Durahman Berceritalah Apa-apa Penanggungannya Selama 6 tahun Yang lalu Orang-orang Mendengar Tercengang Tak putus-putusnya Memuji Kecerdikan Bapak Angkat Durahman Durahman Menceritakan juga Bahwa ia lari Dari kampung Karena Mencari Periuk Dan peti hikmat Yang dapat Mengadakan Makanan Dan pakaian Sebagai yang Yang didapat Si penidur Mendengar itu Tamu-tamu Tertawa Gelak-gelak Ya Betul Susah Mencari Barang hikmat Itu Kata Durahman Menyambung Ceritanya Si penidur Hanya mencari Beberapa bulan Saja Dan dapat Berhasil Akan tetapi Saya 6 tahun Namanya Mencari Berkat Usaha Terdapat Juga Oleh Saya Inilah Barangnya Katanya Pula Sambil Menunjuk Kedua Petinya Sebuah Berisi Makanan Dan Sebuah Berisi Pakaian Durahman Memperlihatkan Kitab-kitabnya Dan Membuka Peti Pakaian Kitab-kitab Inilah Makanan Yang Tidak Ada Habis-habisnya Saya Makan Biarpun Beratus-ratus Tahun Namanya Katanya Kemudian Hanya Berbeda Sedikit Makanan Ini Ia Tidak Dimakan Dengan Mulut Tetapi Dengan Otak Dan Hati Dan Dari Dalamnya Dapat Diambil Bermacam-macam Ilmu Untuk Perdoman Hidup Kita Di Dunia Dan Akhirat Isi Peti Yang Sebuah Lagi Usahaku Yang Kupungut Dari Dalam Kitab-kitab Itu Juga Kata-kata Durahman Hampir-hampir Tak Dapat Diartikan Kawan-kawannya Mereka Yakin Pastilah Durahman Telah Jadi Seorang Yang Alim Dan Berilmu Ibu Bapanya Hanya Mengangguk-angguk Dan Tersenyum Saja Hatinya Bertambah Amat Sukacita Karena Melihat Anaknya Sudah Banyak Ilmunya Sehabis Bercerita Dan Berkabar Tentang Hal Masing-masing Pulanglah Tamu-tamu Durahman Maka Tinggallah Durahman Di Kampungnya Dengan Senang Hati Pada Suatu Hari Diajaknya Orang Tuanya Berkebun Orang Tua Itu Amat Setuju Maka Ditanam Nyalah Kopi Karet Cengkeh Dan Lain-lain Tanaman Keras Di Kebun Itu Makin Lama Makin Banyak Dan Luas Tanamannya Amat Baik Tumbuhnya Karena Durahman Bekerja Sungguh-sungguh Dengan Ilmu Yang Didapatnya Dari Dalam Buku-buku Dan Majalah Pertanian Dapatlah Dipelajarinya Bagaimana Orang Harus Bertanam Dan Memelihara Kebun Supaya Banyak Hasilnya Ia Tidak Takut Mengeluarkan Uang Untuk Membeli Bibit Yang Baik Karena Ia Tahu Bibit Yang Baik Itulah Pokok Yang Pertama Untuk Berusaha Tanah Dari Tahun Ke Tahun Kebun Yang Bertambah Lebar Juga Tanah Takkan Susah Dicari Di Negerinya Amat Banyak Tanah Yang Kosong Lagi Subur Keluar Tiap Bulan Dijualnya Kopi Karet Dan Cengkeh Berpuluh Pukul Melihat Itu Orang Orang Kampung Dan Kawan Kawan Durahman Turut Pula Berusaha Meniru Perbuatan Durahman Durahman Selalu Memberi Penerangan Dengan Suka Dan Relak Kadang Kadang Jika Perlu Ia Pun Memberi Bantuan Uang Sejak Itu Negeri Tempat Tinggal Durahman Menjadi Makmur Karena Banyak Mengeluarkan Hasil Penduduknya Bertambah Ramai Sebab Negeri Itu Bertambah Aman Sekarang Durahman Telah Jadi Seorang Kayam Muda Hatinya Amat Senang Maka Dibuat Nyalah Rumah Besar Dekat Rumah Ibunya Sekali Setahun Kadang Kadang Sekali 6 Bulan Pergilah Ia Mengunjungi Bapak Angkatnya Yang Telah Pensiun Dan Hidup Dengan Sederhana Sungguh Pemberian Durahman Kepada Kebaikan Mereka Itu Takkan Terbalas Jua Olehnya Selama Hidupnya Seperti Kata Pantun Pinang Emas Bawa Belayar Pisang Lidik Di Atas Peti Utang Emas Dapat Dibayar Utang Budi Dibawa Mati Tamat Pemirsa Cerita Si Penidur Begitulah Pemirsa Semoga Dari Cerita Ini Kita Bisa Mengambil Mangfaatnya Mudah-mudahan Besok Kita Bisa Berjumpa Dengan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh